Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke di tangan saya disini sudah ada HP Vivo teman-teman HP Vivo ini tipe Y30 teman-teman Oke kasusnya HP ini Masalahnya dengan LCD ya Lihat gambarnya sisa separuh nih teman-teman Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara bongkar dan pasang LCD Dengan mudah cepat dan rapi teman-teman Jadi ketika kita pasang dengan rapi Itu tidak akan kelihatan bahwa Handphone ini sudah pernah ganti LCD teman-teman Jadi kalau rapi bagus Itu kelihatannya handphone Seperti tidak pernah ganti LCD teman-teman Oke caranya sangat mudah teman-teman Yang sudah tahu caranya silahkan kalian skip videonya Bagi yang belum tahu dan untuk pemula Silahkan simak video ini hingga selesai Hingga akhir teman-teman Bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan yang suka video ini silahkan like ya teman-teman Oke perhatikan teman-teman Jangan lupa jika ada fingerprint Ini penting ya poin penting juga teman-teman Jika ada fingerprint samping Ataupun fingerprint belakang Itu harus hati-hati teman-teman kita bongkarnya Karena banyak yang tidak terhati-hati Itu terkadang fleksibel fingerprintnya itu putus teman-teman Nah jika putus itu masalah lagi buat kita teman-teman Oke teman-teman Untuk langkah selanjutnya Perhatikan Kita buka terlebih dahulu ya Untuk baut-bautnya teman-teman Kita buka Nah disini Saya kepercepat videonya ya Agar durasi videonya tidak terlalu panjang Teman-teman Dan tidak terlalu lama Lepaskan soket baterainya Dan kita lepaskan baterainya Disini sudah ada tanda biru Itu tanda bahwa Kita tinggal tarik saja Tanda biru ini Lebih mudah untuk melepaskan baterainya teman-teman Jadi jangan congkel ya Jadi ditarik saja tanda hijau itu teman-teman Oke kita lepaskan Fleksibel Yang jalur ke LCD ya teman-teman Kita lepaskan Soketnya dan fleksibelnya Dan lanjut sekarang kita Pembukaan LCD nya Untuk pembukaan LCD nya Teman-teman gunakan blower ya Kita hangati untuk pinggir-pinggirnya Agar disini Untuk Karena disini Ada lemnya teman-teman untuk LCD Kenapa saya hangati Karena agar lebih mudah Untuk Membuka LCD nya teman-teman Karena jika tidak kita panas sih Menggunakan blower Bagi teman-teman yang tidak punya blower Boleh menggunakan head dryer ya Jadi jika sudah hangat Atau sedikit panas Pada LCD nya Jadi lebih mudah untuk Membukanya Dan lemnya pun Tidak lengket teman-teman Oke disini sudah terbuka Cukup cepat ya Karena Lem-lemnya itu sudah hangat teman-teman Jadi lebih mudah untuk Membongkarnya Jika tidak dihangati teman-teman Agak lebih susah Karena lemnya sangat lengket Teman-teman Oke sekarang Sudah terbuka semuanya ya Dari LCD dan tulang tengahnya teman-teman Sekarang disini saya langsung Sudah saya siapkan untuk LCD yang baru Ini teman-teman Disini LCD yang baru ya Dan disini LCD yang lama teman-teman Oke poin langsung ke poin selanjutnya ya Disini lanjut ke poin selanjutnya Yaitu poin untuk cara mengelemnya teman-teman Dan poin yang penting ya Untuk mengelemnya teman-teman Usahakan ngelemnya itu teman-teman Jangan rembes ke dalam ya Mending rembes ke bagian luar teman-teman Jangan sampai ngelembes ke bagian dalam Atau ke bagian tengah maksud saya teman-teman Mending rembes lemnya itu ke bagian pinggir Kenapa? Ketika ngelembes ke bagian dalam Atau ke tengah Itu begitu lem nanti mengering teman-teman Itu akan mengeras Jika sudah mengeras Ketika kita LCD dipasang Dan ada yang sesuatu mengeras Seperti mengganjal teman-teman Itu LCD akan membentuk bintik putih teman-teman Nah karena itulah Terkadang ada bintik putih pada LCD Walaupun LCD sudah diganti baru Jadi perhatikan teman-teman Jangan sampai rembes ke tengah atau ke dalam Mending rembes keluar Jadi mudah dibersihkan dari luar teman-teman Oke untuk pemasangannya disini Usahakan dari bawah ya Dari bawah dipasang dulu baru ke atas teman-teman Karena kenapa? Untuk fleksibel yang di bawah LCD Itu harus benar-benar presisi teman-teman Tidak geser ya Dan tidak goyang teman-teman Karena kalau geser dan goyang itu mudah sekali ya Untuk LCD ketika sudah kita lem dan terpasang Itu akan mudah sekali terkadang bergaris teman-teman Atau tampilan LCD itu ngeblank Jadi perhatikan Pastikan fleksibel yang di bawah terpasang terlebih dahulu ya Fleksibel di bagian bawah LCD Oke disini saya kasih lagban ya di soket LCD nya Agar nanti lebih menekan teman-teman Karena kalau LCD tidak ori beda dengan yang ori teman-teman Kita harus kasih lagban agar lebih ditekan ketika sudah dibaut Dengan tutup mesinnya atau kaleng yang menutupi mesin teman-teman Jadi ketika kita kasih lagban dan kita baut Itu tidak juga mudah goyang Maksudnya tidak mudah bergeser atau terlepas atau goyang Nah itulah teman-teman Kenapa saya kasih lagban pada soket LCD nya Di atas soket LCD nya Oke sekarang sudah terpasang ya LCD nya Dan soket LCD nya Sekarang saya proses pasang baut Semuanya saya akan pasang bautnya teman-teman Dan selanjutnya tinggal kita coba nih Hasilnya teman-teman Dan kualitas gambar LCD nya teman-teman Oke teman-teman sekali lagi ya Yang suka video saya jangan lupa di like Dan yang baru saja bergabung Silahkan tekan tombol subscribe nya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel saya teman-teman Begitu ya teman-teman Perhatikan teman-teman Silahkan perhatikan Oke semuanya bautnya sudah terpasang Dan saya akan coba hidupkan Kita tunggu Oke sudah hidup teman-teman Dan disini akan memasuki yang namanya boting ya Kita tunggu boting nya Selanjutnya kita lihat kualitas gambarnya teman-teman Oke kita tunggu sejenak Nah sudah muncul Kita coba layar sentuhnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sentuhnya mantap teman-teman Dan gambarnya juga Tebel teman-teman Kualitas warna juga tebel Ini artinya kualitas LCD Masih kondisi Bagus Nah Mantap ya teman-teman Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh